Siapa sangka, seorang bos geng Yakuza yang dianggap geng paling menakutkan di Jepang ini pun ternyata suka memelumara kucing. Dilansir dari Rocket News 24, salah satu anggota geng Yakuza harus berurusan dengan pihak berwajib gara-gara kedapatan berjalan di atas atap sebuah pusat perbelanjaan di Jepang. Lucunya, ia ternyata disuruh untuk mengejar kucing bosnya yang kabur. Menurut info, pria 43 tahun yang diketahui sebagai anggota Yakuza di Prefektur Hifu, Jepang, ini telah diperintahkan untuk menangkap kucing peliharaan bosnya, yang melompat dari beranda kantor gengnya yang berada tepat di atas sebuah pusat perbelanjaan. Saking cintanya pada sang kucing, bos Yakuza tersebut memerintahkan semua bawahannya untuk mencari kucing peliharaannya sampai ketemu. Para anggota Yakuza itu kemudian berlomba-lomba untuk mengejar kucing tersebut sampai keliling kota. Namun sayangnya, si kucing tidak berhasil ditemukan, namun ajaibnya seminggu setelah peristiwa konyol itu terjadi, si kucing yang diketahui memiliki wajah seseram bos Yakuza ini kembali ke rumah dengan sendirinya. Semua anggota pun merasa lega karena tak perlu susah-susah mencari kucing itu lagi. Terima kasih telah menonton!